Kampanye terbuka Partai Persatuan Pembangunan atau PPP di Lapang Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jumat 12 April 2019 diwarnai adu jotos sesama peserta. Keributan itu terjadi dua kali selama kampanye berlangsung. Petugas keamanan dan peserta lainnya sigap melerai keributan. Kehadiran PLT Ketua Umum PPP Suharso Mono Arfa, Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya Budi Budiman, dan tokoh-tokoh lainnya tak mampu menyatukan tali persaudaraan di antara sesama peserta kampanye. Buktinya, dalam kampanye tersebut setidaknya terjadi dua kali keributan di saat penyanyi dangdut berdendang di atas panggung. Alih-alih mencerminkan partai berasas Islam yang sejatinya menonjolkan kasih sayang, kampanye PPP kali ini malah diwarnai keributan serta bercampurnya wanita dan pria, bukan mahrom yang berjoget ria. Sementara itu, dalam orasi politiknya, Suharso mengajak para kader PPP untuk bersatu memenangkan PPP dalam pemilu 2019, termasuk mendukung Jokowi Gaya Ma'ruf Amir. Jokowi Gaya Ma'ruf Amir